Pemerintah berkoordinasi dengan perusahaan pemilik kapal untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf 10 awa kapal bersetamuatan batubara milik perusahaan pertambangan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan di Sandra, kelompok Abu Sayyaf sejak Sabtu lalu. Kelompok Abu Sayyaf diduga membawa awa kapal dan seluruh muatan kepersembunyiannya di Kepulauan Sulu. Mereka dikabarkan meminta tebusan 50 juta peso atau 14,3 miliar rupiah. Ada 10 nilaian Indonesia di Filipina yang sedang kita anukan, kita koordinasikan. Mereka diminta pembayaran ganti rugi 15 miliar. Kita dengarin, nanti biar dulu kan klub yang punya kapal berunding sama Abu Sayyaf. Ya, saya dapat laborasi dari perbindu yang di Filipina, ya bahwa memang berjadi penyataan. Kalau kapal sebanyak 10 orang saat ini di bawah mereka, tapi kapal itu ditemukan oleh pihak pengamanan Pantai Filipina dalam beradaan. Terima kasih telah menonton!